Proses pembangunannya, terbukti apa? Banyak sekali truk-truk yang sedang mengangkut material. Hei, halo semua. Selamat datang di vlog ini rumah aku. Vlognya House Hunters yang sedang galau tentukan rumah impian. Saat ini, aku sedang berada di Sidoarjo, selatanya Surabaya. Tepat di depan rumah tipe Emerald. Rumah tipe Emerald ini terdiri atas dua lantai. Dan di lantai satu terdapat satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi memiliki luas 6x15 meter persegi. Mulai kita cek sama-sama ya. Ini adalah kamar tidur yang ada di lantai satu ya. Dan ini adalah kamar mandi yang ada di lantai satu menggunakan konsep kloset duduk dan juga shower. Kita cek sebentar di bagian belakang ya. Nah, saatnya kita naik ke lantai dua. Anak tangannya seperti ini. Saatnya kita masuk ke kamar tidur pertama yang ada di lantai dua. Seperti ini ya, kamarnya menghadap ke arah jalan utama. Bisa kita lihat di sini, jendelanya pun sangat lapang. Nah, saatnya kita masuk ke kamar kedua yang ada di lantai dua. Masih sama ya, jendelanya menghadap ke arah jalan utama. Ventilasi dan sirkulasi udaranya tentunya sangat maksimal. Sehingga apa, di siang hari kita tidak merlukan lagi adanya penerangan maupun juga AC. Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di lantai dua menggunakan concept shower dan juga toilet duduk. Saatnya kita turun ya, kembali ke lantai satu. Nah, ini adalah pantry tempat kita biasa menyediakan masakan buat keluarga. Ternyata masih ada lahan kosong yang mungkin di kemudian hari bisa kita jadikan sebagai ruangan-ruangan baru untuk keluarga kita. Kalau ini adalah jendela yang tadi tepat berada di atas anak tangga. Ketika pintu rumah sudah tertutup, itu pertanda saya harus mengakhiri vlog ini. Vlog ini rumah aku, vlognya House Hunters yang sudah galau tentukan rumah impian. And, see you in the next video. Thank you for watching.